Sudah banyak sekali channel review jersey yang membahasnya Kali ini giliran saya untuk mereviewnya Karena saya emang meminati jersey yang satu ini Oleh-oleh dari video yang minggu lalu tentunya Mau tau seperti apa kualitasnya dan cara saya mereview seperti apa Simak terus videonya sampai habis Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya Garda VIP Di channel Garda VIP yang akan membahas tentang jersey-jersi lokal Indonesia Maupun produk aparel lokal lainnya Pada video minggu kemarin Saya sudah berkunjung ke salah satu aparel yang berada di sekitaran Jogja Sudah pada lihat belum? Kalau belum lihat dulu lah ya Saya dari sana mendapatkan jersey Yang kebetulan harganya di bawah dari yang dijual Atau yang dibeli oleh reviewer jersey yang lainnya Yang sebelum-sebelumnya itu ya Ini memang sudah lama saya belinya Di bulan-bulan Juni Masih belum adanya PPKM dan segala macamnya Saya beli ini namun baru bisa tayang di minggu ini Ini dia jersey-nya tanpa box set ya Dan harganya berapa? Nanti saya akan beritahu kan Kenapa kok saya bilang ini spesial Karena berbeda jauh sama yang dibeli Tapi bukan diskon Anehnya seperti itu sih Saya melihat jersey-jersi yang lainnya di Artland itu Apa ya yang bisa dibahas Dan ternyata yang terbarunya ini adalah Jersi PPSM Magelang Bukan PPKM ya PPSM nih Jadi ini akan saya review langsung Saya dapat harga berapa nanti di akhir-akhir deh Dari segi pelipatannya aja Udah bisa dibilang unik ya Berbeda dengan jersey yang pada umumnya gitu ya Kalau yang biasanya kerahnya di atas ini Tapi ini kemarin beli dari sana Udah dilipat seperti ini Langsung dibuka dari plastik bagnya Seperti apa jersey-nya Dan kita mendapatkan apa saja Ya cuma plastik bag biasa ya Seperti yang tertera di Artland-Artland yang lainnya Yang sudah saya review Feel the passion gitu kan Terus ada dapat juga tadi mana nih Stiker Nah ini stiker dari Artland Local Pride Oke langsung bahas aja jersey-nya Kita menemukan apa saja di jersey spesial PPSM Magelang ke 100 Berapa ini? Saya lupa 100 berapa tahun ya 102 tahun PPSM Magelang Kalau yang 99 tahun kemarin kan Silang generasi kalau nggak salah ya Ini 102 nggak tahu apa yang dibahas disini Seperti biasanya saya akan memulai dengan kerahnya terlebih dahulu Disini kerahnya menggunakan bahan rib Tapi tidak begitu tebal Berpola v-neck dengan potongan Kombinasi di depannya ini dipotong Ditambahin lagi daleman kain Ini apa nih? Kayak Milano bukan Milano ya Apa namanya ya? Mesh-mesh gitu lah Nggak tahu lah apa jenis kainnya Yang terbaru saya nggak mendalami sampai situ lagi sekarang Masalah kain-kain Terus lanjut lagi ke pola lengannya Pola lengannya disini dipilih Pola t-shirt Dengan sublimasi di bagian kiri berwarna orangnya Dan di bagian kanannya masih berwarna putih Nah saya mau nanya nih Kalau warna putih itu masih disublimasi Apa emang bahan aslinya kayak gini ya? Itu hanya timnya yang bisa menjawab ya putihnya Tapi karena putihnya ini agak berbeda Antara lengan dengan bagian depan Karena bagian depannya lebih banyak sublimasi Saya rasa bagian lengan sebelah kanan ini Untuk menghemat biaya juga sih Menurut saya tidak menggunakan sublimasi warna putih di kain putih Tuh ya Ada perbedaan warna ya Nanti akan diperjelas lagi ketika dishooting tersendiri ya Di zoom gitu kan Terus di ujung lengannya masih menggunakan bahan yang sama dengan kerah tadi Bahan rib Rib yang disublimasi Tapi ribnya nggak ketat-ketat banget ya Jadi masih berasa longgan Nanti akan saya buktikan ketika saya kenakan di akhir video ini Dan warnanya pun berbeda Kalau yang di sebelah kiri berwarna oranye Dominanya Kalau di sebelah kanannya Putih, biru, dan ujungnya berwarna oranye Maksudnya dari ini apa Berbeda kiri dan kanan saya nggak tahu ya Kurang begitu mendalami lagi Lagi-lagi Dan Apalagi nih Corak yang diberikan di bagian lengan sebelah kiri ini Masih nyambung dengan warna atau motif yang ada di bagian badan dari jersey ini Untuk bagian depannya Saya bilang tadi sublimasi di bahan kain yang mirip seperti Milano Tapi bukan Milano Namanya apa Saya agak lupa Agak lupa karena udah lama banget nggak mendalami tentang perkainan gitu ya Lanjut di bagian motifnya Jangan motif dulu ya Ini dulu ya Logo dari PPSM Magelang yang dibentuk rubber 3D Semacam itu ya Bukan TPU Tapi lebih ke rubber karet Saya rasa sih lebih keren sih daripada TPU Yang levelnya masih ada di bawah gitu ya Sekarang kan mulai timbul tuh ada TPU yang kualitas bagus Sama yang TPU yang biasa Kalau yang rubber ini Lebih mahal sedikit daripada TPU yang level berapa ya Bukan level 4 PPKM kayak namanya Ini PPSM Magelang Dengan logonya Paku Bumi gitu ya Mantap banget nih logonya Enak banget untuk dipegang-pegang Begitu juga dengan logo Artland A dan L ini A Ini L gitu ya Diterapkan dengan rubber HD apa Poliflake tebel gitu ya Poliflake tumpuk kayaknya putih ditumpuk lagi dengan warna orangnya Biar senada dengan warna dari jersey ini Untuk masalah motif Ini pas banget logo PPSM nya di lingkaran yang saya rasa ini candi borobudur gitu ya Terletak di Magelang juga Salah satu dulu sih kalau saya belajar Salah satu keajaiban dunia gitu ya T7 keajaiban dunia selesai nya burobudur ini Saya agak bingung ngomong ya Oke ini pas banget posisinya Settingannya juga oke Ya walaupun Kalau yang di saya ini Logonya agak ke atas sedikit ya Tapi itu mungkin ketika pengepresannya aja Atau di dalamnya sini udah dikasih semacam simbol untuk meletakkan emblem ini ya Yang saya gak tau nanti bisa ditanyakan ke artlenya Saya rasa awalnya Garis zigzag ini kombinasi pola kain gitu ya Kalau kombinasi kain keren banget lah Susah banget lah itu bikinnya sampai zigzag seperti ini Ternyata ini sublimasi printing doang Dan keliatan banget untuk 3D timbulnya itu dapet banget Di motifnya disini ada gambar siluet-siluet orang yang sedang berjuang gitu ya Mungkin membela tanah air segala macem Saya kurang begitu tau Tapi yang jelas motif miring ini Seperti selendang yang digunakan para diksu ya apa sebutannya ya Yang berangkat ke borobudur ini Dan ada komentar yang menarik di salah satu netizen Ah gak mau ah beli jersi yang itu Karena motifnya polanya agama lain misalnya seperti itu Hei lucu sih sebetulnya Emang kalau kalian pakai baju ini Apakah langsung pindah agama pindah keyakinan gitu Wah ya setipis itu iman anda saudara-saudara Enggak juga dong Aduh merepet-merepet jadinya bahasanya Lanjut di bagian bawahnya aja ya Nanti saya coba seperti apa Lanjut di bagian bawahnya disini ada Authentic tape woven Wow kan banget woven dari Artland berbentuk segi 6 Yang seharusnya mendapatkan box segi 6 Seperti pada jersi PSCS Cilacap Terus sama PSBS Biak gitu ya Tapi ini enggak box headnya kota sebetulnya Cuma saya enggak mendapatkan hal tersebut Karena yang ada box headnya Hanya yang dijual di macan store Macan apa ya namanya ya Macan tider apa ya yang storenya itu Lanjut di bagian bawah sebelah kanan Disini ada poliflog Nah kelihatan enggak sih di zoom sendiri ya Poliflog bergambar jejak kaki macan gitu ya Ada 4 Ini saya dengar-dengar dari reviewer jenis yang lain tuh Merupakan simbol dari 4 pendiri ke PPSM apa gimana gitu ya Saya begitu Apa ya agak begitu lupa sih sebetulnya Tapi ya penerapannya disini keren banget sih Pada bagian langan ini saya agak sedikit lupa Ada hangtag berlogokan PPP PSM PPSM magelang Tapi ini mirip banget sama punya yang Madiun itu ya PSM Madiun Memorabilianya Buatan Reds tuh ya Macan Terus ada kayak gini-gini ya mungkin zaman dulu logonya emang seperti ini Tapi sebelum saya rinjukan ke bagian belakangnya Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Klik tombol like, komen, dan share teman-teman sekalian Semua yang suka jersey, 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 jersey Sayang anak, sayang anak Di bagian belakangnya disini terdapat Pola potongan leher Berbentuk V Atau segitiga terbalik Ya mungkin maknanya tersendiri ya Apa segitiga gunung rapi Atau semacam apa Ada tambahan lagi Apa nih Sublimasi printing bukan Poli flag Poli flag 102 Ada warna kuning sama oranye kecil Di bagian bawahnya PPSM magelang Di bagian belakang ini benar-benar polosan ya Kain polos Tapi dengan pori-pori yang lebar-lebar Bintik-bintiknya lebih lebar daripada bagian depannya Jadi bisa Menyerap keringat Lebih bagus lagi Iya seperti inilah Ketika jerseynya saya gunakan Saudara-saudara semua Pecinta jersey tanah air Nih selempang yang saya bilang tadi Merupakan bentuk Apa ya Selendang gitu ya Yang dipakai Aduh agak ngos-ngosan nih Yang dipakai oleh para biksu Apa yang nyebutnya ya Yang berangkat beribadah ke Borobudur itu Seru banget sih Keren-keren Motifnya oke banget Dan saya Mendapatkan jersey ini Seharga 200 ribu rupiah saja Padahal yang dijual sebelumnya itu Harganya 300 ribu dengan box set dan sertifikat Nah Ini menurut saya pribadi ya Selisihnya 100 ribu untuk box set dan sertifikat ini Ya kurang pas sih sebetulnya Karena Ya box setnya bukan box set Yang saya lihat ya dari review war jersey yang lain Ya box setnya ya box set Yang biasa bukan yang spesial premium gitu ya Seperti box setnya Burniu FC Udah lihat Nah ini saya belum review ini malahan Waktu bikin video ini Terus teman-teman semua di area jombang dan sekitarnya Bagi yang ingin Custom jersey Ini ada jersey RMB aparel Yang terasal asli dari jombang Jadi langsung ditilih saja ke sana Main-main ke storenya Di perempatan lampu merah gitu ya Di pojokannya itu ada aparel yang satu ini Bisa main-main ke sana Cek-cek Tokonya ini Jualan apa aja Cepat-cepat bajunya Dibeli Dibeli Jadi dukung aparel lokal ya Jadinya ya Oke itu saja yang bisa saya berikan Jangan lupa subscribe Untuk video berikutnya lagi Dadah